Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Berta Ibu, Yang saya hormati para Menteri Panglima TNI, Kapolri, beserta para Kepala Staf Angkatan, Yang saya hormati para orang tua dari Perwira Remaja TNI Polri, Para Perwira Remaja TNI Polri yang saya cintai, Yang saya banggakan, Para Undangan Hadirin yang saya muliakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertama-tama, atas nama pribadi, rakyat, bangsa, dan negara, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai Perwira TNI dan Polri pada hari ini. Saya bangga saudara-saudara telah lolos dari proses pembelajaran yang sangat-sangat berat, fisik dan mental, akademik dan keterampilan. Dan saya bangga saudara-saudara telah menguasai banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat sekali, disrupsi terus berlangsung, banyak hal yang baru bermunculan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saat ini banyak disrupsi sedang berlangsung, revolusi industri 4.0 dan society 5.0, digitalisasi, otomasi, dan kecerdasan buatan, ketegangan geopolitik dan perang dagang, perubahan iklim dan transisi energi, semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pesan saya kepada saudara-saudara, harus selalu mengikuti perubahan-perubahan itu, harus selalu belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru. Jadilah pembelajar yang cepat dan terampil. Di bidang pertahanan misalnya, kita berada di generasi yang kelima, tidak semata-mata perang fisik, tetapi juga aksi militer non-kinetik, serta perang cyber yang bisa melumpuhkan fungsi keamanan, fungsi pertahanan, dan fungsi pelayanan publik. Demikian pula halnya di bidang penegakan hukum, serta ketertiban dan keamanan. kejahatan transnasional, judi online, perdagangan orang, narkotika dan obat-obatan terlarang, serta pertahan cyber yang semakin canggih. Untuk itu, saudara-saudara harus menjadi sosok yang unggul, yang profesional, handal, dan terampil, yang menguasai profesinya dan tidak boleh berhenti belajar, yang bisa beradaptasi dengan cepat, yang terus mengupgrade skill dan kemampuan, terus berinovasi dan menguasai teknologi, termasuk teknologi digital dan kecerdasan buatan. Para perwira TNI dan Polri yang saya banggakan, saudara-saudara adalah bayang karanegara dan pembela tanah air menjadi tulang punggung pertahanan dan keamanan bangsa untuk melindungi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapkan diri saudara-saudara untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Selalu setia dan siap untuk berkorban. Selalu memimpin dengan hati, penuh kebijakan dan kebajikan. Pegang teguh Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pegang teguh Tri Brata dan Catur Prastiapori. Jaga soliditas dan kekompakan TNI dan Polri. Cintailah bangsamu. Cintailah rakyatmu. Selamat berjuang dan bertugas. Tunaikan janji baktimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Andika Bayangkari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Selamat menikmati. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Ubarkan. Ubarkan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam. Berpihak pada kebenaran. Berpegang pada data dan fakta. Agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya.